Halo, aku Rani. Aku GoGirl Interns dan aku intern sebagai reporter di GoGirl Magazine. Selama sebulan setengah sih ya. Hai, gue Kalista. Gue tuh udah magang sekitar satu setengah bulan. Halo, nama aku Lia. Aku di sini magang business development. Sekarang udah sekitar enam mingguan. Jadi kalo misalnya ada ulang tahun kayak ada semacam, entah sih mungkin kesepakatan bersama atau kewajiban gitu. Jadi kayak bagi-bagi donat, biasanya bagi-bagi donat kayak gitu. Ada tiba-tiba kayak ayo kebawah, kebawah ada donat. Terus gue kayak dengan semangatnya kayak turun kebawah gitu. Terus kayak ngambil donat, kayak tanpa malu gue ngambil donat. Terus kayak hai gitu-gitu. Terus kayak ini nih orangnya, ini orangnya gitu kan. Terus kayak oh itu. Terus kayak gue langsung kayak selama-selama tahun ya kak. Terus kayak semua langsung sening gitu di pentri. Si kakaknya awkward gitu. Kayak aku nggak ulang tahun kayak gitu. Terus gue langsung diketahuin satu pentri. Yang ternyata dia bukan ulang tahun tapi ternyata hari terakhir dia kerja hari itu. Terus kayak oh ternyata kalo hari terakhir kerja tuh juga mereka biasa ngadein farewell juga ternyata. Gue baru tau hari itu kalo ternyata nggak cuma pas ulang tahun tapi juga ternyata pas lagi farewell kayak gitu. Jadi ini menyangkut soal tugas gue sebagai reporter. Waktu itu minggu keempat harusnya gue dapet tugas liputan ke CP. Itu eventnya Adidas dan gue udah panik duluan di minggu ketiganya. Padahal itu liputan di minggu keempat. Jadi gue disana itu sebelum liputan setiap reporter itu harus ngabarin fotografer yang ada disini buat nemenin liputan. Terus ya foto-foto gitu lah disana. Terus yaudah itu karena saking paniknya gue ngabarin si fotografer itu buat dateng di hari minggu. Dan gue itu ngabarin di minggu ketiga itu. Mas Arief ini udah disana ternyata. Gue masih di jalan gitu ternyata motor gue mogok men. Motor gue tuh mogok nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Akhirnya gue ngebatalin tuh. Gue ngebatalin liputan gue yang sebenernya itu bukan hari liputan gue. Dan gue bilang sama Mas Arief, Mas nggak jadi liputan deh motor gue mogok blablabla. Wah demi apa gue udah di CP. Sumpah gue udah di CP masa gue balik lagi. Masa gue tadi harus bangun pagi demi nemenin lo liputan. Padahal itu nggak jadi. Ya Tuhan maafkan gue Mas Arief. Maafkan gue. Pengalaman lucu sih sebenernya malu-maluin banget. Karena waktu itu aku lagi nawarin martabak gitu ke anak-anak. Terus abis itu aku nawarin ke Mba Nina. Aku kira awalnya Mba Nina itu anak magang. Karena nggak keliatan dari belakang kan. Jadi aku nawarin tuh kayak santai banget. Kayak eh kamu mau martabak nggak? Terus abis itu aku baru nyadar. Loh ini kan Mba Nina ya ampun. Aku langsung minta maaf gitu. Mba Nina maaf ya. Aku pikir anak magangnya biasa di sini. Terus dia yang kayak. Iya nggak apa-apa. Terus aku yang kayak. Mau martabak nggak mbak? Sambil kayak tanganku kotor-kotor coklat keju gitu. Jadi kayak malu-maluin banget. Aku langsung yang kayak. Mana sempet nabrak pintu dulu gitu kan. Jadi kayak. Ya udah gitu sih. Itu malu-maluin sih sebenernya. Nggak lucu. Tapi kayak gitu deh. Ada satu lagi. Gue punya pengalaman. Itu waktu masih baru-baru. Masih 3 mingguan lah. 4 mingguan di sini. Dan gue tuh disuruh bikin ide-ide gitu kan. Sebagai penulis. Gue mesti bikin ide-ide tulisan. Yang harus gue presentasiin pas rapat. Dan itu ada Mbak Meta. Mbak Meta itu adalah. Sosok yang. Menyeramkan. Seru banget. Abis sumpah. Maaf ya Mbak Meta ya. Seru banget. Gue sama dia tuh. Takut gitu. Nggak tau kenapa. Karena. Apa dandanannya yang gotik. Yang serba hitam-hitam. Itu tuh. Apa ya. Itu. Creepy banget lah. Menurut gue. Jadi. Waktu itu gue. Nggak tau. Gue bener-bener. Apa ya. Sekip. Gue sekip. Gue nggak bikin ide sama sekali. Gue. Random banget. Gue random banget. Nulis ide-idenya. Dirapat itu langsung. Jadi bukan. Kemarin gue persiapin. Tapi pas hari itu. Langsung gue. Bikin ide-ide random. Yang muncul di kepala gue gitu. Terus. Ya udah deh. Pas gue presentasi. Gue gagu dong. Gue nggak bisa ngomong. Gue takut. Gue panik. Terus. Mbak Meta cuma bilang kayak gini. You wasting our times lah. Lu wasting our times banget. Gue tuh disini. Nggak ada ide-ide. Lu mau ngapain kalo nggak ada ide-ide. Kayak gitu. Gue kayak. Is кад haig. Mbak En Yang Mela. Is Kowalik Take. Luc une